Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk beberapa pertanyaan ya untuk ujian, responsi amniotomi dan episiotomi coba saya jawab satu-satu semoga nanti setelah ada review ini menjadi lebih paham ya untuk mengetahui apa itu episiotomi lebih jauh disini lebih ke rule of times untuk episiotomi karena harus diketahui untuk poin-poinnya yang penting yang pertama itu bagaimana masuk dari suntikan membantu kipas jadi untuk di checklist keterangannya adalah masukkan jarum di tengah foreset dan arahkan jarum sepanjang tempat yang akan di episiotomi aspirasi kemudian tarik betang penghisap untuk memastikan bahwa jarum tidak berada di pembuluh darah tarik jarum perlahan sambil menyuntikan maksimum 10 mili diledokain suntikan membantu kipas dan lakukan tindakan anesesi pada perinium jadi disini ini ada di poin ini yang ke ini ya yang ke B ini itu samanya di anesesi ini ini di anesesi disini nah disini yang disebut dengan suntikan membantu kipas itu apa nah coba kita cari satu persatu untuk episiotomi jadi jadi untuk episiotomi yang diperhatikan itu adalah kita menyuntikan sebelum kita suntikan kita harus tahu bentuk kipas itu kan seperti tiga jari yang dilebarkan seperti itu ya jadi kita masukkan suntikan kemudian disini ada waktu untuk aspirasi dulu jangan sampai gak aspirasi kemudian ditarik perlahan nah disitu kuncinya ditarik perlahan sambil disuntikan kemudian pindah ke lokasi selanjutnya diaspirasi dulu kemudian ditarik perlahan oke sudah terlihat ya kemudian yang ketiga disuntikan lagi diaspirasi kemudian disuntikan perlahan sampai habis 10 milim jadi ada dua antara dua suntikan artinya kanan dan kiri jadi kalau bisa dianalogikan misalnya ini adalah perinium dua suntikan itu bisa kanan disini kemudian di kiri disini oke jadi ini tadi spednya nyuntik di kanan dulu aspirasi kemudian ditarik perlahan oke terlihat ya kemudian disuntikan lagi di bagian kiri sampai jauh ke sini kemudian diaspirasi dan sambil kalau sudah tidak ada darah maka di injeksi perlahan sampai lidokanya habis itu untuk suntikan berbentuk kipas yang kipasnya gerana kemudian ada juga di metode misalnya di lahan itu suntikannya berbentuk berbentuk tiga kipas jadi ini coba cari yang lain misalnya ini kita episnya di sebelah kanan kemudian kita lanjut ke kiri jadi berbentuk kipas itu bisa satu kemudian dua kemudian tiga artinya apa sped masuk disini oke aspirasi tidak ada darah kemudian injeksi perlahan sambil ditarik oke lanjut masuk ke sini kemudian kita aspirasi kemudian kalau tidak ada darah injeksi sambil ditarik perlahan jadi kuncinya adalah sambil ditarik perlahan oke kemudian lanjut yang terakhir injeksi aspirasi kemudian ditarik perlahan sampai anestisnya habis sekitar 10 mili kalau dibagi 2 berarti 5-5 5 mili 5 mili kalau dibagi 3 bisa 3 mili 3 mili 3 mili seperti itu itu untuk suntikan berbentuk kipas jadi jangan ini ya diperhatikan bahwa suntikan berbentuk kipas itu utamakan masukkan ke ini ibaratnya pola ya kita sudah punya pola kita mau buat kipasnya 3 atau 2 kita membuat pola kita suntikan kemudian aspirasi tarik perlahan itu kuncinya sehingga analisasinya bisa istilahnya bisa ini bisa menyebar rata seperti itu sehingga bagian-bagian yang akan dilakukan episiotomi bisa ibaratnya bisa mati rasa seperti itu kemudian yang kedua mungkin beberapa pertanyaan apakah benar jika episiotomi dilakukan bersama saat ibu mengejar nah disitu sebenarnya adalah suatu teknik untuk ibaratnya bisa mengurangi atau ibaratnya mengalihkan perhatian rasa sakit itu sehingga ketika kontraksi diharapkan maka tidak ada istilahnya kesakitan ketika digunting itu teralihkan oleh adanya kontraksi yang ibaratnya sakit seperti itu dan disitu tentunya kita tidak bisa menggunting ketika kepala bayi masih jauh jangan jangan seperti itu tapi ketika bayi sudah terlihat jadi kita masukkan dua jari ke dalam vagina disini ini dua jarinya ini kita masukkan ke vagina dua jari ini yang utama kemudian diantara kepala bayi dan perineum artinya yang di merah-merah di kepala bayi yang sudah kelihatan kemudian disini perineumnya dan tangan itu ada di antara dua ini melindungi kepala bayi sehingga nanti tidak terkena seperti itu daerah gunting lindungi daerah dalam perineum dengan jari telunjuk dan tengah kiri jadi kita gunakan jari telunjuk dan tengah kiri dengan agak direnggangkan dan di tengah-tengannya ini kita masukkan gunting seperti itu dan memberikan sedikit tekanan lembut ke arah luar perineum agar memudahkan dan memberikan space kepada posisi kita untuk bisa menggunting dengan baik kemudian yang diingat jangan sampai salah menyayat kenapa? karena disini ada sayatan itu ada median vertikal memang paling mudah diperbaiki tapi beresiko lebih besar ke area anus dan kalau misalnya kena anus ini kita harus rujuk dan itu lebih parah istilahnya morbiditas ibu angka kesakitan ibu kemudian medilateral memang agak miring memang agak sakit ke ibunya juga agak sakit tapi kalau bisa terasa sakit tapi ketika seperti ini akan bisa untuk memperbaiki lebih gampang seperti itu sehingga kita lebih memilih resiko yang lebih kecil daripada untuk kita sayat-sayat median tapi dia langsung bisa melibar ke anus seperti itu meskipun kalau kita menyayat ke medilateral tentunya akan semakin istilahnya sakit ya ke ibunya tapi itu memang lebih sulit untuk diperbaiki tapi itu lebih memberikan efek safety seperti itu karena menghindari ini nanti kalau misal terkena anus dan terkena jaringan-jaringannya ototnya itu akan lebih sulit dan harus dirucuk karena dia pasti grade 3 atau grade 4 seperti itu dan tekniknya kenapa dilakukan saat mengejan itu berbalikan sama amniotomi kalau amniotomi jangan sampai melakukan amniotomi ketika ibu ada kontraksi nanti cairan ketuban bisa melebar kemana-mana dan itu bahaya sekali jadi tetap tangan juga di perut ibu agar mendeteksi kira-kira ibu kontraksi gak sih seperti itu itu penting sekali ya perlu diwaspadai karena kalau kita udah amniotomi tapi pas ibunya mengejan itu cairan ketuban bisa sampai kemana-mana apalagi kalau gak pakai APD mungkin cairan ketuban bisa sampai ke muka ke badan kemana-mana seperti itu tapi kalau dia tidak kontraksi maka kita bisa lakukan amniotomi beda sama episiotomi kita lakukan saat mengejian karena itu bisa mengalihkan perhatian ibu jadi perhatian ibu bisa terdistorsi seperti itu bisa teralihkan dengan kontraksi yang sangat sakit meskipun juga digunting juga pastinya sakit tapi bisa terdistorsi atau bisa teralihkan oleh adanya kontraksi seperti itu dan intinya episiotomi itu cepat ketika bayi sudah terlihat dan tidak ada kemanjuan apapun kepala bayi sudah nampak berarti oke epis seperti itu dan jangan sampai epis tapi bayi tidak segera keluar itu jangan karena pasti bedananya banyak seperti itu usahakan kepala bayi sudah keluar terlihat 5 atau sekitar 6 cm seperti itu langsung kita lakukan apakah di epis tidak kita putuskan kita buat keputusan klinik kita epis sehingga bisa keluar seperti itu dan di kasus epis biasanya pasti terjadi pada persalinan sungsa itu pasti terjadi karena ibaratnya juga bukong tidak akan bisa mendorong untuk bisa keluar dari jalan lahir dengan baik seperti itu karena butuh dorongan butuh space yang lebih besar yang lebih lebar maka otomatis pasti butuh episiotomi makanya kalian juga harus menguasai teknik itu kompetensi itu untuk bisa membantu ibu lahiran seperti itu oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan menjawab segala pertanyaan yang mungkin masih belum paham atau mungkin masih belum jelas nanti kita bisa diskusi lebih lanjut seperti itu ya susah untuk responsinya semoga berkat dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih